One day at a time, sweet Jesus, that's all I... Selamat malam, Bapak Ibu Suri yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan melanjutkan ringkasan renungan daripada apa yang kita baca di pagi hari tadi. Dan di Ayub Pasal 32 kita akan melihat bagaimana Elihu menyatakan pendapatnya tentang ketiga sahabatnya dan juga Ayub. Sebelumnya kita berdoa, Bapak Surgawi kami mengucap syukur karena di malam ini kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dan meringkasnya dengan segala pengertian dan hikmat yang Tuhan beri tanpa batasan usia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Setelah sekian Pasal kita melihat bagaimana tiga sahabat Ayub yang lain menyatakan pendapatnya tentang apa yang terjadi dalam diri Ayub. Kini giliran Elihu menyatakan pendapatnya bagaimana ketiga sahabat Ayub, bahkan Ayub sendiri ditegur olehnya. Kalau kita lihat bagaimana di ayat yang ke satu dan dua, maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap diri mereka benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Tetapi juga di ayat yang ketiga, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Karena keempat orang ini, Ayub dan ketiga sahabatnya sama-sama merasa benar. Oleh karenanya dia menganggap bahwa ketiga sahabat yang lain yang lebih tua usianya memiliki hikmat. Tetapi di ayat yang ketujuh, pikirku biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahun yang memabarkan hikmat. Tetapi ternyata Elihu menyatakan kepada kita semua bahwa hikmat tidak ada hubungan dengan usia. Eh delapan, tetapi roh yang ada dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Apakah Bapak Ibu Zara memiliki pengalaman di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ketika ada banyak orang dan secara khusus mungkin usianya lebih muda dari kita. Atau bahkan anak-anak sekalipun Tuhan bisa memakai mereka untuk memberi pengertian kepada kita. Untuk adik-adik, untuk anak-anak termasuk saya dan kita semua yang mungkin hari-hari ini merasa kebosanan di rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah. Ada seorang anak bernama Eben Heiser, Gesit Dehandria, atau disebut saja Eben, yang tinggal di sebuah kota kecil di Ungaran, di Jawa Tengah. Sebelum masa pandemi, sama seperti anak lainnya, dia belajar, dia bermain, tempat-tempat bersama dengan teman-temannya. Dia juga memiliki hobi menggambar dan seringkali ikut serta dalam lomba menggambar, baik menang maupun kalah. Eben memiliki cita-cita untuk menjadi seorang arsitek ketika dewasa nanti. Ia berkeinginan supaya bisa membuatkan sebuah rumah yang dihiasi banyak bunga untuk ibunya. Tetapi juga dia berkata, aku ingin membangun sekolah yang asri untuk teman-teman dan juga perpustakaan di kota. Agar anak-anak lain bisa menikmati membaca buku. Sama seperti kita, Eben berharap bahwa masa pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan normal seperti dahulu kalat. Tetapi ini yang dia sampaikan kepada anak-anak lain, kepada saya dan kepada kita semua. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa belajar selama pandemi ini. Karena tidak ada sinyal, tidak punya HP, atau harus bekerja membantu orang tua yang kesulitan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena masih bisa belajar. Bapak Ibu Zara, saya percaya Tuhan bisa dan sanggup memakai siapa saja untuk menegur kita, memberkati kita, menopang, menghibur kita. Bahkan seorang Eben yang berusia 11 tahun ini. Bapak Ibu Zara, itu yang terjadi dan dilakukan oleh Elihu kepada Ayub dan kepada ketiga sahabat Ayub yang lainnya. Ketika ia dengan sangat bijaksana berkata di etan ke-21, Aku tidak akan memihak kepada siapapun, dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung jika demikian, maka segera pembuatku, Allahku, mencabut nyawaku. Ada banyak kisah di masa pandemi ini ketika saya dan Bapak Ibu Zara hidup dalam Tuhan. Mungkin kita yang sudah memiliki usia lanjut, atau setidaknya kita lebih tua daripada anak-anak kita, atau dari orang-orang lain. Tapi percayalah ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Ada hikmat yang Tuhan taruh atas hidup mereka yang juga bisa memerkati kita. Biarlah hikmat mewarnai dalam kehidupan kegerejaan kita. Bapak Ibu Zara bisa belajar dari seorang anak yang paling kecil. Bapak Ibu Zara bisa belajar dari orang-orang muda yang luar biasa. Amin. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena banyak cara. Firmanmu, orang-orang muda, orang-orang yang kecil, orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan. Bahkan diantara mereka yang belum dianggap sebagai orang yang dewasa. Kami bersyukur karena keberadaan mereka memberkati kami dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berharga. Sama seperti Elihu, Ayub, dan ketiga sahabat lainnya. Tuhan, nolong supaya hikmat berasal daripada takut akan engkau yang bisa dimiliki semua orang tanpa batasan usia. Bahkan seringkali kami tertegur ketika usia kami sudah dewasa. Tetapi kami kurang berhikmat diantara anak-anak muda lainnya atau bahkan anak-anak kecil. Ajari kami untuk kami memiliki kerendahan hati sama seperti engkau belajar dari anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.